Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri menangkap jaringan pengedar narkoba jaringan Malaysia. Berikut pahawancara eksklusif Alivia Anandita dengan tersangka berinisial MR. Direkturat Tindak Narkoba Baris Krim Polri bersama dengan NIC kembali mengungkap peredaran jaringan internasional pengedaran narkotika dan untuk itu kami beri kesempatan untuk mengawancarai secara eksklusif dengan Metro TV dengan tersangka jaringan internasional. Kemudian Anda bagian dari jaringan internasional pengedar narkoba. Nah ini sebanyak, ini dipasok kemana? Saya nggak tahu mau dipasok kemana yang jelas. Saya hanya disuruh ambil barang itu dan dibawa ke arah-arah ke Palembang. Dan masalah mau dikasihkan dengan siapa, saya nggak tahu. Yang tahu persis itu atas nama Saprudin atau Unyil. Kemudian untuk menghindari pihak kepolisian, Anda melewati jalur apa untuk mengantarkan barang ini? Enggak, kami lewat jalur biasa, jalur darat. Menghindari kepolisian, kami hanya ditemani sama kawan, satu di depan, satu di belakang yang biasanya ngasih info kalau ada petugas di depan. Tapi pada dasarnya Anda mengetahui bahwa ini adalah narkotika dan kemudian berapa upah yang Anda dapatkan untuk mengantarkan barang ini? Iya, pada saat mau mengambil barang itu kami tahu barang itu narkotika dan upahnya kami dijanjikan 120 dibagi 6, dibagi 7 kurang paham saya. Kemudian untuk bagaimana Anda memasoknya ataupun dengan si Syafrudin ini untuk mengantarkan barang, apakah ada janjian hari dan jamnya? Enggak ada, enggak ada. Kami hanya awal mulanya saya cuma diajak kawan, Ridwan, jalan-jalan ke domen nyari kapal untuk nyari-nyari pinang gitu kan. Nah setelah 2 hari nunggu di situ, enggak ada kabar, nah hari itulah baru saya tahu kalau malamnya mau mengambil barang itu, narkoba itu. Janjian untuk jauh hari sebelumnya enggak ada. Jadi Anda mengetahui apakah Anda bekerja untuk siapa dan jaringan mana yang mengkontrak Anda untuk mengantarkan barang ini? Enggak tahu. Yang Anda tahu? Yang saya tahu cuma barang itu narkoba, saya disuruh mot sama unyil itu, ngambil, ngantar, dan di tempat di mana diantar saya pun enggak tahu, semua dia yang nentukan. Semata-mata saya hanya membawa barang itu saja, itu saja yang saya tahu. Terima kasih atas kesempatan wawancaranya. Ya Pak Mirza, tentunya kami berharap pihak kepolisi yang maupun dari Barat Skrim Polri dapat mengupas tuntas peredaran narkotika ini. Dari Jakarta, Alivia Nendita, Levi Wardana, Metro TV.